Halo teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara mengatasi ketika kita lupa dengan security code atau password pada aplikasi OVO Gue langsung saja, kita buka aplikasi OVO, nah disini kan pada saat kita masuk disuruh untuk memasukkan security code atau password akun OVO kalian Nah tetapi kalian lupa dengan security code nya, jadi ketika kalian masukkan itu muncul peringatan security code masih salah, silahkan coba satu kali lagi Nah ini saya sudah salah beberapa kali ya, jadi ketika kalian lupa dengan security code kalian, kalian jangan paksa untuk terus memasukkan security code atau pin yang salah terus ya Nah disini untuk mengatasinya, kalian klik pada bagian menu lupa security code ini Nah akan muncul berhasil seperti ini, nah disini code akan dikirimkan ke email pada akun OVO kita Nah jadi pastikan email kalian itu masih bisa diakses ya, untuk melihat kode yang dikirimkan ke email akun OVO kita Nah ini kita buka alamat email kita, alamat email akun OVO kita Nah ini ada pesan kode verifikasi dari aplikasi OVO, kita buka Nah disini di dalamnya ada kode verifikasi, nah ini kodenya Oke setelah kalian sudah mengetahui kode verifikasinya, kita kembali ke aplikasi OVO ya Nah kemudian kita masukkan kode verifikasinya Nah setelah kalian berhasil, disini kita disuruh untuk membuat security code yang baru ya Jadi disini kita masukkan kode security atau password OVO yang baru Oke masukkan kembali security code anda Nah berhasil Nah seperti itulah teman-teman bagaimana cara untuk mengatasi ketika kita lupa dengan security code pada aplikasi OVO Jadi pastikan email yang terdaftar pada akun OVO kalian itu masih aktif dan bisa kalian akses ya di ap kalian Untuk mendapatkan kode verifikasinya Nah sekian tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat ya Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Jika suka klik like dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya